Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya Lea Liaca pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada kalian semua cara install drive Epson L3 110 dan juga cara download drive Epson L3 110 Windows 7 8 maupun 10 drive printer adalah salah satu software utama yang berfungsi untuk menghubungkan Anda dengan perangkat PC atau laptop Anda tanpa drive printer Anda tidak dapat bekerja karena perintah cetak yang Anda lakukan di perangkat printer Anda tidak dapat diterima oleh printer Anda jadi driver printer sangat penting untuk membuat printer Anda bekerja maka dari itu di bawah ini maka dari itu saya akan bagikan cara untuk download Epson L3 110 drive dan juga cara menginstalnya untuk mengunduh drive Epson L3 110 Anda dapat mengunjungi sistur resmi ya bagaimana caranya saksikan video ini sampai selesai sebelum kita lanjutkan video ini jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya Mari kita mulai caranya Oke kita langsung saja Hai ikan Epson kita ketikkan Epson.co.id ya seperti ini setelah itu kita enter maka penampilannya seperti ini ya ini tampilannya akan seperti ini kita tunggu sampai selesai dulu ya ini sudah full tampilannya kita klik support kita klik dua kali setelah itu disini ada segi produk name ya disini kita harus karena disini tidak ada pilihannya kita ketikan langsung tipe dari driver yang mau kita download kebetulan L3 ke Hai ke Hai dan disini ada Epson ikut time style kita kecacah kita tunggu sebentar oke jika tampilannya seperti ini kita langsung saja disini operating system kita klik sini ada pilihannya ya pilihannya ya kita sesuaikan dengan Windows kita ya Windows dan Windows dan tipenya ya Windows 10 itu kebetulan 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 saya ini Windows 10 tipenya 32 bit klik setelah itu kita klik go Oke di sini ada of the software disini banyak atau drivernya ini langsung kita klik disini ada scanner driver for Windows dan printer driver for Windows bit 32 32 bit ya kita klik yang ini yang atas ini untuk scanner Oke langsung saja kita klik Oke kita tunggu sebentar gue langsung gitu langsung saja kita klik accept di pojok bawah ini sudah mulai mendownload kita tunggu dulu ini besarnya berapa ini 2 27,9 MB ya kita tunggu sampai penuh telah terdownload penuh dan mau kita install game nya kita harus menyambungkan printer kita ke laptop ya harus colokkan dulu Oke langsung saja kita klik setelah itu Open folder ya setelah itu kita klik dua kali ini sudah mulai menginstall ya setapnya kita install dulu yaitu action L3 110 kita klik Oke yaitu di sini kita harus memilih biasa kita langsung Oke juga bisa resta itu kita klik address yaitu kita kita klik Oke kita tunggu sebentar di sebelumnya kita harus menyambungkan printer kita ke laptop ya kita harus colokkan dulu Oke manual klik oke setelah itu disini kita pilih yang virtual printer kita klik Oke ini sudah mulai menginstall kita klik Oke ini sudah terinstall ya kemudian kita coba cari di pencarian ya control panel yaitu kita diversitas printer nah jika sebelumnya yang kita klik printer lain kita harus klik printer atau driver yang Epson L3 110 ini ya cukup sekian semoga video kali ini berguna dan bermanfaat bagi anda sekalian dan bagaimana cara untuk mengoperasikan printer tersebut dan cara menyekainnya buksat beberapa hal yang menjadi satu ada di video saya yang saya akan taruh di atas reko ya di pojok kanan kanan atas itu ya di video rekomendasi ya cukup sekian saya kiri jangan lupa like dan subscribe dan aturkan tombol untuk berkasih semoga mendapat video terapi dari saya saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati